itu situ yang dibuat oleh Romo Magnes jadi saya kirim jadi saya terharap saya yakin Bapak Ibu juga sudah kenal Romo Magnes dalam apa seperti yang Bapak Ibu lihat di situ Romo Magnes minta supaya memperkenalkan sesuai dengan apa sudah ditulis tidak boleh tidak boleh ditambah-tambah jadi saya pikir ya saya perkenalan singkat menurut saya yang paling penting yang lain-lain saya yakin Bapak Ibu sudah kenal Romo Magnes jadi saya pikir yang penting saja yang saya perkenalkan Romo Magnes atau Romo Profesor Dr. Franz Magnus Suseno S.J. Rohaniawan lahir tahun 1936 di Jerman sejak 1961 di Indonesia lalu menjadi warga negara Indonesia 1977 belajar filsafat teologi dan teori politik di Pulau Jakarta dan Munsen lalu doktorat dalam bidang filsafat tahun 1973 dari Munsen juga lalu sejak 1969 menjadi dosen di STF Triakarya dan sekarang sebagai guru besar emeritus di STF Triakarya Jakarta nah saya tahu Bapak Ibu mengenal Romo Magnes dari banyak diskusi-diskusi publik maupun buku-buku karyanya tapi saya ingin apa ya katakanlah menyampaikan empat buku terbarunya Romo Magnes saya mengatakan itu karena saya belum memiliki satu pun dari buku terbaru ini kalau buku-buku karya Romo Magnes yang lain saya memiliki tidak semua tentu saja tapi yang baru sampai sekali belum ya saya memperkenalkan ya supaya bagi teman-teman yang ingin memilikinya bisa menemukannya mencari dan itu di toko buku ya yang pertama katolik itu apa ya sosok ajaran kesekiannya terbitkan terbitkan keresius 2017 lalu yang kedua menggereja di Indonesia percikan kekatolikan sekarang juga kebisius juga kata tahun 2020 lalu yang ketiga demokrasi agama Pancasila catatan sekitar perpolitikan Indonesia now Jakarta kompas lalu yang keempat keagamaan masa depan segering menarik ya keagamaan masa depan modernitas Yusafat harkat kemanusiaan Indonesia dalam tentangan itu juga buku kompas itu singkatnya saya memperkenalkan Romo Magnes lalu saya sedikit memberikan apa ya semacam supaya nyambung ya minggu lalu kita telah diskusi dari sebelum saya cerahkan di Romo Magnes saya perlu sampai ke sini supaya Bapak itu bisa lihat sambung banyak minggu lalu kita telah berdiskusi dengan kankan bersama Romo Simon kita tahu bahwa kank berusaha untuk mensipresa rasionalisme dan empirisme tetapi nanti ini di belakang di ujung dari filsafat kritis ya dia terbelah dua lagi ya jadi muncul itu idealisme Jerman ya dengan tokoh salah satu toko utama adalah Hegel tentu saja dan di Perancis muncul positifisme Perancis dengan Agus Kom sebagai tokoh utamanya tetapi nanti ini apa namanya dia berkembang kalau tidak salah menjadi tiga tahap positifisme ini jadi Romo Magnes makalanya sudah di teman-teman sebetulnya 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 bacanya sehingga nanti diskusinya lebih kaya itu tiga tahap positifisme jadi positifisme klasik yang dibuat oleh AUSKOM itu lalu nanti berkembang lagi menjadi positifisme rasional dan kemudian menjadi positifisme analitik atau logis yang dibuat oleh yang nanti disampaikan karena Romo Magnes ya jadi perkembangan tahap ketiga artinya terjadi revisi dalam positifisme karena positifisme klasik itu ya dianggap banyak mengeksaktakan ilmu sosial sebuah ukuran-ukurannya sangat eksak sekali sosiologi disebut sebagai fisika sosial nah segera detail sebetulnya seperti bapak ibu dia di makalanya Romo Magnes sangat memperkaya dan insyaiknya sangat banyak kita serahkan saja kepada ahlinya Romo Magnes ya sekarang forum milik anda saya berikan kecepatan kepada Romo Magnes silahkan bravo terima kasih Pak Samuel saya mau tanya itu susunan cara bagaimana apakah nanti ada tanya jawab atau sebagainya oh oke sekiranya bisa begitu Romo biasanya kami jalan menalir jadi misalnya apa di apa di tengah-tengahnya ada mau bertanya sementara Romo bicara itu boleh atau pdpnya kita misalnya 50 menit setelah itu sisanya kita diskusi apakah begitu bisa Romo Magnes ya saya mungkin butuh lebih dari 50 menit dari 30 menit tetapi ya satu jam misalnya ya kita lihat saja oh oke oke saya mulai saja boleh 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 silahkan ya teman-teman saya membicarakan salah satu teori kelompok teori epistemologi yang dalam abad yang lalu pernah sangat mencolok meskipun terutama di wilayah bahasa Inggris dan jadi Amerika dan Inggris sendiri meskipun berasal dari Austria dan itu akan saya bicarakan nah saya akan membagi omongan saya dalam empat bagian pertama sebuah pengantar sedikit mengenai suaranya hilang Romo Magnes percanaan menjadi ilmu kritik pemikiran yang ideologis dan pemikiran palsu dalam rangka ini kita akan melihat yang kita bicarakan bagian pertama itu lalu positifisme logis positifisme logis itu yang dikembangkan oleh lingkaran Wiena di Wiena kemudian kritik Karl Popper terhadap positifisme logis Karl Popper juga orang dari Austria lalu ketiga dan keempat seorang filosof yang oleh beberapa orang yang dianggap filosof terbesar abad ke-20 saya tidak menganggapnya begitu tetapi bahwa dia penting adalah jelas yaitu Ludwig Wittgenstein dan Wittgenstein punya filosofi pertama dan punya filosofi kedua saya juga sudah menyerahkan empat helai yang bisa mungkin dipasang juga yang satu pengantar dan positifisme logis lalu sesudahnya ada kritik Karl Popper ketiga Wittgenstein pertama keempat Wittgenstein kedua sekarang saya mulai dalam perjalanannya melalui ribuan tahun filsafat mengalami suatu perubahan yang mendalam perubahan dari ajaran kebijaksanaan ke seni kritik terhadap segala macam ajaran dan etiologi filsafat mulai berkembang besar dan penting di Asia Timur Asia Timur itu di sebelah timur sungai Indus kalau ada tidak yang tahu di mana sungai Indus itu sungai yang lewat kota Karachi di Pakistan di India dan di China filsafat itu berupa ajaran-ajaran tentang hidup yang bijaksana dan sebagai itu berkaitan erat dengan agama Sang Buddha Lao Tzu dan Kong Ucu memang juga mengkritik ajaran mereka dengan sendirinya merupakan kritik terhadap cara hidup yang belum dicerahkan dangkal yang karena itu tidak akan mencapai kebahagiaan yang sebenarnya tidak akan bebas dari segala macam penderitaan kritik itu tertanam dalam ajaran-ajaran kebijaksanaan tuntutan-tuntutan bagaimana manusia hidup secara bijaksana Pembebasan manusia tarik kedangkalan agar hidup bijaksana pun menjadi dorongan dasar bagi munculnya filsafat Yunani yaitu tetapi di filsafat Yunani filsafat mengalami perubahan itu penting teman-teman India China Jawa filsafat menjadi ajaran bagi semua orang yang mencari pencerahan maka filsafat-filsafat mencerahkan semua orang mencerahkan menjadi pola kehidupan dan agama bagi masyarakat tetapi di Yunani filsafat berkembang sebagai ilmu itu berarti filsafat mengembangkan bahasanya sendiri itulah bahasanya sendiri yang mengerti filsafat dan bisa ikut bicara dalam filsafat hanya mereka yang menguasai bahasa filsafat maka filsafat Yunani tidak menjadi ajaran hidup bijaksana bagi masyarakat umum tetapi menjadi diskursus antara para filosof yang saling mengkritik di antara Platon dan Aristoteles dan sebagainya memang masih ada filsafat yang pengaruhnya menuas terutama filsafat setua tetapi setua itu filsafat terakhir yang masih berpengaruh ke masyarakat luas juga ke kristianitas filsafat semakin menjadi pemikiran kritis begitu misalnya Sokrates berfilsafat untuk membebaskan para lawan bicara dari anggapan-anggapan dan kal tetapi teman-teman ini penting yang paling mendorong pergeseran usaha filsafat dari ajaran kebijaksanaan menjadi pemikiran kritis adalah suatu peristiwa di luar filsafat hampir 4.000 tahun yang lalu seorang yang namanya Abraham peternak di Mesopotamia merasa dipanggil Tuhan Tuhan memanggil Abraham meninggalkan keluarganya dan tanah kelahirannya dan pergi ke tanah yang akan ditunjukkan kepadanya Abraham mengikuti panggilan itu sejak dari Abraham mereka menjadi anaknya baik secara fisik seperti Bani Israel maupun secara rohani seperti umat kristiani dan umat Islam tidak lagi mencari petunjuk kehidup yang bijaksana dari para filosof karena mereka mendapatkannya dari Tuhan dan dengan Tuhan filsafat tidak dapat bersaing maka dengan Eropa dan Timur Tengah mengikuti inspirasi Abraham filsafat Eropa maupun filsafat Islam daripada menjadi ajaran hidup bijaksana berkembang menjadi apa yang memang menjadi hakikat filsafat menurut pandangan saya pemikiran kritis sebagai pemikiran kritis filsafat mendapat ruang baru oleh agama proses itu seakan-akan menjadi resmi di masa pencerahan jadi di abad ke-17 dan ke-18 tadi sudah disebut Immanuel Kant barangkali filosof modernitas paling berpengaruh memberi judul kritik kepada tiga buku tulisannya yang paling utama kritik terreinen vernon kritik der praktischen vernon kritik der urtalskraft filsafat mengarahkan kritiknya kepada apa saja yang mengklaim menawarkan kebenaran terutama terhadap filsafat sendiri René Descartes membuka penelitian kritis dengan mencari dasar suatu pengertian yang tidak dapat diragukan para filosof pertanya apa yang menjadi jaminan bahwa suatu pemikiran filosofis itu benar sejak akhir abad ke-19 kritik diarahkan kepada bahasa ditanyakan apakah apa yang dinyatakan terutama dalam filsafat mempunyai arti masuk akal atau omong kosong lahirlah filsafat analitis yang terutama menganalisa bahasa filsafat salah satu kelompok filosof terpenting yang mengembangkan filsafat analitis dikenal sebagai lingkaran Nina karena mereka berdiskursus bersama dalam tahun dua puluhan abad yang lalu di Wina mereka sendiri menyebut usaha mereka positivisme logis berikut saya bagi tiga pertama positivisme logis seperti dikembangkan oleh lingkaran Wina yang kemudian menjadi populer terutama di negara-negara berbahasa Inggris dan Skandinavia kedua kritik mendasar Karl Popper terhadap positivisme logis ketiga filsafat bahasa Ludwig Wittgenstein yang baik mempengarui positivisme logis maupen mengatasi positivisme logis Wittgenstein dianggap salas seorang filosof terpenting abad kedua puluh saya mulet dengan positivisme logis positivisme logis merupa kan son doch filsafat analitis yang barangkali paling terkenal karena itu beberapa catatan lebih dahulu tentang filsafat analitis filsafat analitis adalah nama bagi pemikiran sejumlah filosof yang berpendapat bahwa masalah-masalah filsafat dapat dipecahkan melalui analisa bahasa menurut mereka kebanyakan kalau bukan semua masalah filosofis berakar dalam penggunaan bahasa yang kacau keliru tidak logis ambur adul menurut mereka filsafat bertugas dengan memakai metode-metode logika dan analisa bahasa untuk mencernihkan bahasa jadi filsafat harusnya mencernihkan bahasa untuk membidakan antara wacana bermakna dan tidak bermakna dan dengan demikian membebaskan filsafat dari masalah-masalah semu mereka mau membebaskan filsafat dari masalah-masalah semu filsafat analitis mau membersihkan filsafat gaya berfilsafat baru itu direntis oleh Gottlieb Freyde G.I. Moore dan Bertrand Russell Freyde orang Jerman Moore dan Russell orang Inggris Positivisme logis juga disebut empirisme logis dan Neopositivisme kita akan lihat ikan oleh Filosof yang berdiskusi bersama divina diantara mereka termasuk Noritz Schlick Rudolf Karnap dan Hans Reichenbach lalu Alfred Jules R yang muda yang kemudian menulis mengenai moralitas juga pernah ikut dalam diskusi mereka di Wiener terpengaruh oleh simbolik logik atau bahasa Jerman logistik pemikiran berband Russell dan fisika teoretis baru mereka berusaha merumuskan syarat-syarat bahasa yang rasional jadi yang mempunyai isi rasional dibedakan dari bahasa yang nonsens nah buku suci mereka adalah buku traktatus dari Ludwik Wittgenstein yang terbitaun seribus militeratus tuap almana menjenkelkan Wittgenstein karena ia merasa tidak dimengerti oleh mereka latar belakang filosofis positivisme logis adalah satu empirisme David Hume di lain positivisme seperti yang dipermaklumkan oleh August David Hume teman-teman ingat menegaskan bahwa pengetahuan yang pasti harus berdasarkan amatan panca indera bicara tentang hal-hal yang secara prinsip tidak dapat dilihat didengar atau dirabah bagi Hume adalah omong kosong dengan demikian Hume menolak baik pernyataan-pernyataan metafisika maupun etika tentu ke agama sedangkan Kurt menegaskan bahwa manusia maju dalam intelektualitasnya dengan membebaskan diri dari agama dan takhayul lewat metafisika sampai ke sikap yang baru rasional amatan data-data positif melalui ilmu pengetahuan nah perbedaan lingkaran Wiena dari Hume dan dari Kurt adalah para pemikiri Wiena mengikuti kecenderungan filsafat analitis tidak lagi berfokus pada realitas melainkan pada bahasa apa itu yang berupa papang kayu misalnya contoh papang kayu persegi yang dipasang di atas empat kaki kita baru tahu kita baru tahu apa itu apabila kita bisa menyebutkannya misalnya kita menyebutkan itu meja atau itu tingkling itu juga berlaku bagi kata-kata tadi papang kayu bersegi dipasang empat kaki kita tahu kata-kata ini kalau kita bisa menunjuk pada apa yang terjadi kalau kita pakai kata itu mereka bertolak dari pengandian bahwa banyak sekali masalah yang menyibukan filsafat sejak ribuan tahun adalah masalah palsu atau hoax masalah yang tidak punya arti umum kosong sama seperti bertengkar tentang bunyi suatu ledakan berwarna biru atau merah itu umum kosong diskusi itu umum kosong mereka membersihkan filsafat dari masalah-masalah semua dengan analisa bahasa sebagai alat pembersih analisa bahasa lingkaran Wina bertolak dari anggapan bahwa hanya nah ini penting dua macam kalimat yang punya arti rasion artinya dapat ditunjuk bisa benar atau salah rasional berarti suatu pernyataan bisa benar atau salah pernyataan aduh ibu itu tidak rasional karena tidak bisa benar atau salah jadi kalimat ini kalimat analitis dan kalimat sintetis yang empiris semua kalimat lain tidak dapat ditunjuk apakah benar atau salah dan karena itu tidak mempunyai arti dan tidak bermakna kalimat analitis apa itu kalimat analitis itu kalimat dimana predikat tidak mengatakan lebih daripada subjek kalimat jadi yang bersifat tautologis paling jelas ekwasi A adalah A kalimat analitis ini benar dengan sendirinya tidak memerlukan pembuktian disini menurut mereka termasuk kalimat ilmu pasti ilmu ukir logika misalnya kalimat 7 tambah 5 adalah 12 kalimat itu langsung kita ketahui benar asal saja kita tahu arti kata 7 dan 5 kalimat ini benar secara a priori tanpa perlu adanya pembuktian dia perlu dibuktikan bahwa 7 tambah 5 memang 12 kalimat bukan analitis namanya sintetis dalam bahasa kan dia mengatakan sesuatu yang baru misalnya semua burung gagak berwarna hitam untuk mencek keabsahan kalimat sintetis lingkaran wina memakai prinsip verifikasi hanya kalimat yang dapat dicek kebenarannya melalui ilmu positif itu berarti dengan pengalaman indrawi mempunyai makna misalnya kalimat semua burung gagak berwarna hitam tadi kalimat ini bisa diverifikasi terbuka terhadap pembenaran empiris artinya kita dapat cek apa benar atau salah bukankah burung gagak yang ada memang hitam jadi itu kalimat yang masuk akal kita mengerti lain hal kalimat Tuhan ada atau segala apa mempunyai sebabnya ini dua kalimat metafisik tidak dapat diverifikasi dengan amatan indrawi karena Tuhan memang tidak indrawi sebab pun tidak dapat dilihat seperti sudah diperlihatkan oleh David Yume oleh karena itu positifisme logis menyatakan bahwa dua kalimat itu tidak bermakna jadi orang mengatakan Tuhan ada tidak ada artinya bukan salah tidak ada artinya begitu pula kalimat semua burung gagak memuji Tuhan tidak dapat diverifikasi dan karena itu tidak mempunyai arti bagi mereka maka pendapat lingkaran binah dapat diringkas bahwa hanya kalimat-kalimat logika dan matematika dan kalimat-kalimat yang mengenai pengamatan indrawi mempunyai makna yang lain-lain tidak syah tanahnya berdasarkan kekacauan dalam pemakaian bahasa karena itu mereka menyebut gaya berpikiran mereka sebagai positifisme logis prinsip verifikasi empiris tadi mempunyai implikasi radikal yaitu bahwa kalimat-kalimat metafisika dan etika harus dianggap tidak bermakna dan karena itu tidak sah mengapa demikian bernyata metafisika justru karena bersifat metafisika jadi melampaui alamin derawi karena itu memang tidak pernah dapat dipastikan secara empiris dengan amatan indrawi istilah seperti substansi hakikat sebab akibat roh akal putih tetapi juga Tuhan memang tidak dapat menunjuk pada alam indrawi maka tidak dapat diverifikasi secara empiris karena itu oleh positifisme logis dianggap tidak bermakna atau kosong bukannya seakan-akan positifisme logis menyatakan kalimat seperti Allah ada salah melainkan kalimat itu dianggap kosong tanpa arti kalimat ini tidak salah dan tidak benar melainkan tanpa makna begitu pula kalimat Allah tidak ada sama sekali tidak sama saja tidak terbuka pada verifikasi karena itu juga tidak bermakna jadi dua-duanya Allah ada Allah tidak ada adalah kalimat omong kosong menurut mereka hal yang sama berlaku bagi semua pernyataan etika normatif apakah sebuah perbuatan baik atau buruk dapat dipenarkan atau tidak dapat dipenarkan setara moral wajib atau terlarang tidak dapat diverifikasi secara empiris karena itu tidak merupakan pertanyaan bermakna misalnya pernyataan membunuh itu jahat yang dapat dicek dengan amatan hanyalah pelbagai sudut faktual apakah pembunuhan itu memang terjadi dengan cara apa apakah secara kejam apakah yang terbunuh merasa kesakitan apakah akibatnya bagi via ketiga dan sebagainya tetapi apakah perbuatan yang kejadiannya dipastikan secara indrabi itu harus dinilai baik atau terkutuk tidak dapat diamati dan karena itu lolos dari prinsip verifikasi begitu semua pernyataan etika normatif tidak bermakna bagi mereka karena tidak terbuka terhadap verifikasi empiris oleh karena itu tidak masuk akal berdebat tentang suatu pendapat moral misalnya apakah pengguguran isi kandungan dapat dibenarkan bagi positifisme logis debat semacam itu keliru dan tanpa arti kata-kata dan pernyataan moral tidak mempunyai isi kognitif melainkan sebenarnya mengungkapkan perasaan keinginan harapan atau perintah dengan demikian etika normatif yang justru meneliti pernyataan moral mana yang benar mana yang tidak benar menjadi tidak mungkin yang mungkin hanya meta etika analisa logis terhadap bahasa yang dipakai dalam etika sekarang saya ke bagian kedua rasionalisme kritis Karl Popper nah Karl Popper dipromosi kami dari dokter filosofie tahun 1928 di Wiena di bawah pimpinan Moritz tadi sosok sentral dalam lingkaran Wiena akan tetapi Popper waktu itu sudah mengritik positifisme nobis lingkaran Wiena pendapatnya diutarakan tahun 1934 dalam karya besar pertamanya The Logic of Scientific Discovery di dalamnya yang membuktikan bahwa induksi metode untuk menarik kesimpulan universal dari sedumlah amatan yang dimaksud dengan prinsip berifikasi dalam positif logis tidak berhasil teori teori-teori ilmiah bukan hasil sekian amatan berulang melainkan bermula dari suatu hipotesa jadi bahwa semua burung gaga itu hitam bukan karena kita melihat berulang-ulang burung gaga yang hitam tetapi karena yang bikin hipotesa semua burung gaga hitam hipotesa itu kemudian harus membenarkan diri terhadap usaha-usaha untuk membuktikannya salah jadi harus bertahan terhadap usaha untuk memfalsifikasikan makin banyak usaha untuk membuktikan hipotesa itu salah gagal makin kokoh hipotesa itu itulah teori falsifikasi Popper mari kita mengambil contoh pernyataan bahwa semua burung gaga berwarna hitam betapapun banyaknya amatan burung gaga yang hitam amatan itu tidak membuktikan bahwa tidak pernah akan ada burung gaga yang tidak hitam amatan amatan singguler tidak dapat menghasilkan pernyataan universal bahwa semua burung gaga hitam dari suatu teori ilmiah tidak dapat dibuktikan benar oleh amatan amatan akan tetapi suatu teori dapat dibuktikan salah oleh satu amatan saja misalnya hipotesa semua burung gagal itu hitam munculnya seekor burung gagal saja yang tidak hitam akan membuktikan bahwa teori bahwa semua burung gagal hitam runtuh suatu hipotesa menjadi semakin kuat semakin hipotesa itu tertahan terhadap semua usaha untuk memfalsifikasikannya akhirnya hipotesa itu dapat diakui sebagai teori saya memberi contoh saya pernah membuat marah seorang ahli burung di Jerman saya bilang di Indonesia ada burung merpati yang jingga tapi dia ahli burung dia mengatakan maaf tidak ada burung merpati yang jingga itu dia punya hipotesa dianggap sudah hukum alam tidak ada burung merpati yang jingga saya bilang saya sudah melihat burung merpati yang jingga dengan satu fakta saja hipotesa anda difalsifikasikan dia masih kerutu lalu saya bantu dia saya mengatakan memang burung merpati yang jingga di Jakarta itu dicet jingga oleh yang punya contoh falsifikasi dengan demikian gugur pengandian positifisme bahwa suatu pernyataan hanya mempunyai arti hanya masuk akal apabila dapat diverifikasikan dengan amatan empiris rumusan popper lain suatu pernyataan boleh disebut ilmiah atau masuk akal apabila ditunjuk kondisi kondisi yang akan memfalsifikasikan pernyataan itu jadi suatu pernyataan adalah rasional apabila dapat dirumuskan kondisi kondisi yang akan membuktikan pernyataan itu salah pernyataan contoh lain segala bunga melayu paling lambat sesudah tiga bulan adalah rasional karena dapat falsifikasikan yaitu dengan amatan bahwa ada bunga yang sesudah tiga bulan belum melayu sebaliknya pernyataan semua bunga ikut bernyani tidak mempunyai arti karena tidak dapat difalsifikasikan belum ada yang bisa menunduk bagaimana burung yang tidak ikut bernyani peper sendiri tidak masuk dalam meranak etika misalnya emotivise tadi yang jelas pernyataan dasar etika seperti kita selalu bertindak secara atil bukan sebuah teori dan memang tidak dapat difalsifikasikan mengenai etika melainkan keyakinan akan tetapi seperti diurekan oleh William Frankena dalam bukunya yang terpengaruh etik itu juga implikasi Wittgenstein 2 yang akan segera kita lihat pernyataan itu meskipun tidak empiris masuk akal karena bisa disangkal dan sangkalannya dapat dimengerti begitu pula pernyataan bahwa pelanggaran hak azasi suatu minoritas dapat dibenarkan semua orang yang mengerti bahasa yang dipakai mengerti penuhnya apa yang diperdebatkan pernyataan pernyataan metafisika juga tidak dapat difalsifikasi tetapi dapat dipertanya dipertanyakan secara bermakna malah ada satu teman-teman satu pernyataan teologis suatu pernyataan kunci iman kristiani yaitu bahwa Allah adalah kasih yang dapat dicoba difalsifikasi yaitu melalui pernyataan yang sejak filosof Jerman Gottfried Leibniz dirumuskan sebagai pertanyaan teodisi merupakan pertanyaan paling sunit dijawab kalau benar bahwa Allah itu baik hati kok ada begitu banyak kemerian di alam ciptaannya jadi ini pernyataan yang tidak empiris tetapi dapat ditantang dengan pertanyaan falsifikasi sekarang saya bagi yang ketiga Ludwig Wittgenstein Ludwig Wittgenstein diakui tanpa kecuali sebagai filosof analitis paling utama dalam sebuah survey di antara dosent dosent di Universitas dan Skola Tinggi di Amerika Serikat buku filosofical investigations ditempatkan sebagai buku filosofat terpenting abad ke 20 Wittgenstein lahir di Wien tahun 1889 sebagai anak pengusaha terkaya Austria rumah keluarganya menjadi salah satu pusat kehidupan budaya divina dengan 10 piano besar dimana komposer besar seperti Johannes Brahms dan Gustav Mala sering memberi konser namun suasana rupa-rupanya selalu tegang tiga dari empat kaka laki-laki Wittgenstein bunuh tiri semula Wittgenstein belajar mechanical engineering lalu menjadi tertarik oleh teori matematika dan sesudah membaca the principles of mathematics tulisan Bertrand Russell segera menyadari kehebatan Wittgenstein yang menjadi rekan dekatnya waktu perang dunia pertama Wittgenstein menjadi prajurit juga terluka sebagai prajurit di medan perang di tengah medan perang Wittgenstein menulis catatan-catatan yang akan menjadi satu-satunya karya yang dipublikasikan waktu dia hidup Tractatus Logico Philosophicus yang segera saya bicarakan ditulis secara sampingan sebagai peraturan selama beberapa bulan ia menjadi jawanan perang di Italia sesudah kembali ke rumah orang tua di Wiena Wittgenstein melepaskan seluruh kekayaan yang menjadi warisannya lalu menjadi tukang kebun dalam sebuah biara dan buru di sebuah sekolah dasar alasannya ia berpendapat bahwa dengan traktasusnya ia sudah menjawab semua pertanyaan tentang filsafat yang mungkin ditanyakan dan filsafat sudah selesai waktu itu terjadi insiden karena Wittgenstein mencubi telinga seorang anak perempuan sampai bertarah dan menempeling dua anak laki-laki namun Russell dan kawan-kawan tidak membiarkan filsafat Wittgenstein keluar dari filsafat Wittgenstein kadang-kadang ikut diskusi lingkaran Wiena tadi dimana ditritrakan menempel menempel khas Wittgenstein kalau ia marah karena bukunya traktatus itu disalah fahami ia lalu akan membelakangi para peserta lain dalam diskusi itu dengan suara keras membacakan puisi 1929 Wittgenstein akhirnya berhasil dibuduk pindah ke Cambridge dimana ia mengajar sampai tahun 47 sesudahnya ia ke Oxford selama perang dunia kedua ia menolak mengajar bekerja sebagai karyawan perawat dalam sebuah rumah sakit kuliah-kuliahnya sulit bagi mahasiswa mereka sering tidak mengerti apa yang dikatakannya kadang-kadang Wittgenstein diam saja dan membuat catatan peristiwa amat terkenal terjadi tahun 1946 dimana Wittgenstein Russell dan Karl Popper seorang pengeritik Wittgenstein Tacham dipertemukan dalam satu ruang tiga-tiganya satu ruang menurut cerita Wittgenstein marah atas suatu pertanyaan Popper lalu mengambil sepotong besi panas dari perapian dan mengayungkannya di depan muka Popper Wittgenstein meninggal tahun 1951 sesudah meskipun ia tidak memraktekan keagamaannya menerima sakramen kematian katolik Wittgenstein banyak dikagumi dan selalu merasa tidak dimengerti itu terutama berlaku bagi karya yang pertama Traktatus tadi suatu teks sepanjang 79 halaman di dalamnya Wittgenstein membedakan antara deskripsi dunia dan pengalaman dunia kalau kita mau bicara tentang dunia dari deskripsi kita terpaksa membongkar segi-seginya seperti dalam sebuah mozaik dimana masing-masing batu mozaik digambarkan dalam satu kalimat kalimat-kalimat merupakan gambar fakta-fakta suatu kalimat bermakna apabila kalimat itu menggambarkan fakta sepotongan realitas kalimat-kalimat kompleks harus dapat dipecahkan melalui kalimat-kalimat elementer yang mengungkapkan salah satu segi realitas baru punya arti dunia digambarkan secara lengkap apabila semua kalimat elementer termasuk pembagian antara benar dan salah dirumuskan dalam bahasa Wittgenstein saya bacakan the world is everything that is the case what is the case the fact is the existence of atomic facts the logical picture of facts is the thought the thought is the significant proposition to the retractatus dengan lain kata agar bahasa bermakna kita harus membersihkannya dari semua unsur yang bukan deskripsi langsung atau fakta karena menarik kesimpulan dari itu bahwa kalau begitu kita perlu membuat suatu bahasa yang buatan traktatus ditutup dengan kalimat akhir yang sangat termasur where of one cannot speak there of one must be silent tentang apa orang tidak bisa bicara dia harus diam dengan kalimat itu filsafat memang habis karena pernyataan pertanyaan filsafat tidak mencerminkan suatu realitas maka tidak mungkin bicara tentangnya dan Wittgenstein memang melihat tugas filsafat dalam membuat masalah-masalah filsafat menghilang jadi dia mau supaya masalah filsafat menghilang misalnya pertanyaan termasur Gottfried Leibniz mengapa ada sesuatu dan bukannya tidak ada sesuatu kalimat itu menjadi titik tolak lingkaran Wiena untuk menolak metafisika tentu termasuk segala hal keagamaan dan etika namun justru itulah yang membuat marah Wittgenstein mengapa karena bagi Wittgenstein yang tidak dapat diperkataan itulah yang paling berarti itu segi pengalaman pengalaman bisa dilihat kita akan mengatakan dirasakan tetapi tidak dapat diperkatakan maka pertanyaan pertanyaan tentang makna tentang arti segala-galanya pertanyaan pertanyaan etis menurut Wittgenstein memang tidak dapat diperkatakan tetapi dapat dihayati yang betul-betul bermakna menurut Wittgenstein tidak dapat diperkatakan maka dia jengkel dengan ejekan lingkaran Wiena dan itu juga berarti yang tidak dapat diperkatakan bukan nonsens seperti yang dipermaklumkan positif logis melainkan justru yang paling bermakna yang amat menarik adalah perkembangan pemikiran Wittgenstein selanjutnya sekarang kita bagi yang berikut sesudah menulis traktatus Wittgenstein kan cuti dari filsafat menjadi tukang kebun dan mengajar anak-anak tapi di masa itu ia rupa-rupanya mulai menyadari bahwa pendekatannya dalam traktatus secara fundamental salah bahwa yang keliru adalah teori penggambaran yaitu bahwa kalimat-kalimat hanya menggambarkan arti apabila menggambarkan suatu potongan fakta realitas perubahan itu akhirnya terungkap dalam karya Wittgenstein yang dianggap lebih penting lagi yang baru terbit sesudah Wittgenstein meninggal yaitu philosophical investigations dalam investigations Wittgenstein menjelaskan gagasan melepaskan menepaskan gagasan bahasa buatan gagasan bahwa bahasa harus berbentuk kalimat-kalimat elementer yang mencerminkan salah satu potongan realitas sesuai dengan kenyataan bahwa bahasa kita kompleks dan multisegi Wittgenstein sekarang menyatakan bahwa tidak ada itu suatu bahasa ideal yang secara ideal mencerminkan untuk realitas melainkan yang ada adalah mainan bahasa language games saya terjemahkan dengan mainan bahasa language games tak terhitung banyaknya Wittgenstein sekarang mengerti bahasa sebagai suatu kemajemukan mainan bahasa di dalam mainan bahasa itu bahasa berkembang dan berfungsi Wittgenstein berargumentasi bahwa kebingungan dengan masalah-masalah filsafat berasal dari usaha salah kaprah untuk menetapkan arti suatu kata terlepas dari konteks penggunaan dan gramatik yang bersangkutan yang salah adalah pencampuran macam-macam mainan bahasa kriteria rasionalitas suatu komunikasi dalam suatu mainan bahasa adalah bahwa terjadi saling mengerti kalau kita saling mengerti bahasa kita punya makna bahasa berakar dalam pola-pola kehidupan masyarakat masing-masing kalimat termasuk mainan bahasa tertentu dan masing-masing mainan bahasa berkaitan dengan pola-pola kehidupan masyarakat yang bersangkutan tantangan baru akan menghasilkan perkembangan mainan bahasa baru dari filsafat baru Wittgenstein bertolak apa yang disebut ordinary language philosophy artinya filsafat bahasa yang bertolak dari bahasa biasa bahasa yang nyata-nyata dipakai daripada menyangkal bahasa bahasa itu rasional bahasa biasa menunjukkan rasionalitas komunikasi bahasa biasa itu rasional tentang makna kehidupan arti di alam seberang Tuhan tentang baik dan buruk kita tidak harus diam melainkan harus dan memang jadi bicara ordinary language philosophy mengembalikan filsafat bahasa dari abstraksi ke dalam kenyataan kemajemukan pengalaman manusia kita dapat berkomunikasi secara bermakna tentang hal-hal yang oleh positifisme logis dicap sebagai tak bermakna suatu pelayanan penting Wittgenstein bagi filsafat khususnya di wilayah berbahasa Inggris sekarang saya kekesimpulan amat menarik mengikuti sekitar 60 tahun filsafat bahasa itu filsafat bahasa adalah anak filsafat analitis untuk menghindari ngawur filsafat mau menganalisa bahasa filsafat analitis merupakan anak paling ekstrem positifisme ugis kot yang menuntut agar kita menjadi rasional juga mengharapkan rasionalitas dari arti dalam arti tidak akan ada perang dan lain sebagainya lagi dengan membuang bukan hanya tahayul dan agama melainkan juga semacam spekulasi filsafat dan membatasi diri pada fakta-fakta positif yang dapat diamati dengan panca indera dan dipastikan melalui ilmu pengetahuan maka positifisme logis membatasi omongan bermakna pada kalimat-kalimat sederhana dimana karena tadi menarik kesimpulan bahwa untuk tidak omong kosong sebaiknya kita memakai bahasa buatan Miss Wittgenstein mudah tergoda dengan paham bahasa yang mencerminkan potongan-potongan pengalaman tetapi ia merasakan sesuatu yang luput dari perhatian rekan-rekan lingkaran dina yaitu bahwa dengan demikian hal-hal yang betul-betul penting justru tidak tersentuh dan itu sinting betul-betul karena abad ke-20 membawa di seluruh dunia masalah luar biasa masa tidak punya arti hal-hal yang mengerikan terjadi di abad ke-20 misalnya kemajuan ilmu pengetahuan tidak memajukan moralitas terima kasih menghasilkan bom atom dan misalnya senjata-senjata kimia dan sebagainya dalam dua perang dunia lebih dari 50 juta orang saling membunuh jadi pertanyaan mengenai perang apa masuk akal apa tidak para filosof lingkaran dina sendiri di tahun 30-an abad yang lalu mendatak harus melarikan diri dari dina dari Austria karena mereka semua orang Yahudi dan takut dibunuh oleh nasi mengerikan sekali bangsa-bangsa yang dijajah memperjuangkan kemerdekaan rupiah itu omong kosong ratusan juta orang kelaparan di tengah-tengah kekacauan itu agama-agama bersaing menawarkan keselamatan dan dalam situasi ini filsafat mau menyatakan bahwa itu semua masalah sembuh masalah emosi belakang bisa dimengerti mengapa filsafat analitis ini di Eropa beda dengan di Inggris dan Amerika tidak pernah sangat berpengaruh termasuk Wittgenstein dalam situasi ini Wittgenstein yang sejak kecil begitu peka terhadap segi-segi keanehan manusia menyadari nonsense larangan filsafat analitis untuk membicarakan apa yang begitu nyata menjadi masalah dan pertanyaan umat manusia akhirnya dalam ordinary language philosophy Wittgenstein dan filosof seperti misalnya Austin atau Warnock mengembalikan bahasa ketugasnya yang sebenarnya memungkinkan komunikasi bermakna diantara manusia positif positif logis dapat dianggap sebagai salah jalan sedangkan ordinary language filosofi akhirnya membuat diri sendiri menjadi tidak perlu kita memakai saja bahasa kita yang biasa ya ordinary language seperti biasanya much ado about nothing jadi apakah seluruh perjalanan dari Wittgenstein pertama lewat positif isme logis ke Wittgenstein kedua dunia tidak perlu juga terima kasih terima kasih menunggu penjelasan yang terakhir tidak much ado about Nabi setel saya salah satu judul dari karyanya Shakespeare akhirnya jadi tadi Romo akhir dengan penjelasan itu saya paham kita lihat bahwa positif visiologis barangkali dari penjelasan terutama dari humaniora dan teologi barangkali agak darah tinggi karena semua yang terlihat bersifat etika moral itu dihabisi tidak tidak berarti apa tetapi kemudian Wittgenstein menurut kembali karena yang tidak terkatakan itu penting itu yang paling penting nah ada beberapa pertanyaan yang sudah disini saya akan baca berapa yang tertulis dan nanti ada juga langsung akan diberikan kesempatan juga saya mulai dengan yang mau bertanya apa yang tertulis disini dulu ini dari Gabriel Pak Gabriel Payong pertanyaannya bagaimana membuktikan kebenaran dari kalimat-kalimat yang tak dapat dibuktikan dengan ambapan indrawi begitu Romo Matus apakah bisa ditangkap itu tentu saja pertanyaan bisa dibuktikan bagaimana tentu saja saya ambil saja contoh etika semua pertanyaan misalnya menipu semua pernyataan etika misalnya menipu orang lain supaya dapat keuntungan adalah tidak etis tidak bisa dibuktikan secara empiris tetapi karena mengungkapkan suatu norma orang bisa menyetujui orang bisa juga menyangkal orang juga bisa mempertanyakan dalam etika tentu saja kita tidak bisa masuk terlalu di situ kita akhirnya akan kepada keyakinan keyakinan yang mendalam yang membedakan antara orang yang baik dan orang jahat yaitu orang baik itu orang yang selalu mengikuti hati nuraninya hati nurani itu suatu fakta bukan fakta empiris kesadaran bahwa kita manusia biasa manusia universal bukan hanya filosof bukan hanya manusia terdidik bukan hanya manusia abad ke-20 yang ke-21 selalu sudah menyadari harusnya kita selalu bersikap baik positif dan tidak tidak pernah memilih benci memilih yang tidak adil dan sebagainya nah ini keyakinan dasar kita akhirnya akan mengatakan anda itu mengikuti itu atau tidak kalau anda mengatakan yang menjadi patuhan dasar hidup adalah yang menguntungkan saya saya tidak bisa membuktikan itu salah tapi saya akan mengatakan anda bagi saya amat berbahaya saya akan menghindari berkomunikasi dengan orang seperti anda jangan-jangan nanti dia pukul kepala saya dari belakang untuk mengambil duit saya atau macam itu ya jadi disitu ada bicara begitu juga tentu mengenai Tuhan apakah Tuhan itu ada atau tidak berbeda dengan beberapa pandangan tradisional misalnya juga dalam visual katolik tentu bahwa ada Tuhan tidak bisa dibuktikan tidak ada pembuktian Tuhan tetapi ditunjuk bahwa mungkin adanya Tuhan membuat kita mengerti realitas kita reda alikas alam raya realitas kemanusia dengan lebih baik begitu juga menunjuk bahwa percaya bahwa diseberang yang kita lihat dalam raya itu ada sesuatu yang memperhatikan kita itu bisa ditunjukkan bukan sesuatu yang bisa dibuktikan hitam putih nah Wittgenjan justru mau mengatakan bahasa itu sangat bermakna karena itu kita bisa bicara kita bisa misalnya membicarakan bagaimana masalah bahwa dalam alam raya ciptaan Tuhan begitu banyak penderitaan itu masalah yang besar sekali bisa kita bicarakan kalau kita membicarakannya itu bukan omong kosong seperti membicarakan bunyi yang merah daripada bunyi yang biru itu omong kosong jadi itulah mungkin jawabannya tidak perlu semuanya dibuktikan tapi ada hal-hal yang kita ketahui ya terima kasih ramah masih ada dua yang tertulis setelah itu baru kita masuk ya yang bertanya langsung itu dua jadi Bu Rini dan Pak Wahyu Pak Wahyu punya agak panjang sehingga saya akan persidakan Pak Wahyu bertanya langsung tapi setelah dua ini setelah dua yang saya mengecahkan ini pertama dari Bu SD Rombok kalau saya tidak keliru bahwa hukum di Indonesia dibangun oleh epistemik positif akibatnya hukum menjadi sulit berpindah pada isu-isu masyarakat marginal seperti kekerasan pada perempuan bagaimana pendapat promomatis apakah bisa ditangkap komo silakan tidak saya saya sebetulnya apa hukum menjadi positif apa itu yang ditanyakan menurut saya ini tidak banyak punya arti tentu saja hukum yang ada di Indonesia terbangun dari dua sumber di satu fiak dari sumber tradisi hukum dan tradisi hukum di Indonesia juga sudah lama ada misalnya hukum Belanda masuk tetapi selain hukum Belanda tentu juga ada hukum adat dan sebagainya untuk yang kedua adalah legislasi oleh para Dewan Perwakilan Rakyat yang memang bertugas membuat undang-undang jadi disitu kita bisa melihat bagaimana hukum itu terjadi lalu kita akan misalnya melihat bahwa hukum mencerminkan pandangan-pandangan tradisional yang belum beres misalnya misalnya diskriminasi terhadap orang homoseks di dalam wilayah pekerjaan itu sesuatu yang dulu biasa dimana-mana sekarang disadari itu tidak sangat tidak etis orang homoseks juga harus diakui sebagai manusia dan hal seperti itu jadi tentang itu lalu bisa ada debat sekiranya sekiranya sekarang kita kasih persidakan Bu Rini tolong pertanyaannya langsung jangan banyak makan waktu Bu 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 Rini seperti itu Pak Wahyu bisa sampaikan pertanyaannya secara rupiah maaf Rina ya Bapak baik Bapak mungkin saya berkomentar juga karena pertanyaan saya bisa dengar Bapak dengar baik maaf kalau saya ngomong cepat berkomentar dengan yang Bapak bilang dan juga pertanyaan mengenai kekerasan wanita yang baru saja diungkapkan yang saya tahu mengenai kekerasan wanita tersebut adalah bukan semata karena gender jadi kalau ada pria melakukan kekerasan pada wanita bukan karena yang saya tahu bukan karena male against female tapi karena strong against the weak seperti kita tahu pada umumnya wanita karena kita tidak memiliki tosteron kita secara fisik lebih lemah secara kurang berotot kan gitu jadi kekerasan ini bisa terjadi pada anak-anak juga dan anak-anak itu baik laki atau permohon kita bisa menampar anak-anak misalnya mereka tidak bisa melakukan kekerasan balik kepada kita kenapa hal itu terjadi baik pada wanita atau anak-anak juga jadi sebenarnya tidak memilih kasih terhadap gender pokoknya siapa yang lemah itu akan kena itu secara alami terus kebetulan yang lemah kan wanita ya seolah kita melihat itu antar gender antar kita manusia oke pertanyaan saya adalah yang seperti bapak tadi bilang Tuhan itu ada atau tidak ada saya juga lama berkencimpung dengan hal ini dan mengenai panca indera seperti yang saya lihat misalnya yang di Indonesia misalnya angin tidak bisa dilihat oleh panca indera oleh mata tapi kita sering berpikir tapi kan ada gitu atau gravitasi bumi tidak bisa dilihat tidak bisa didengar tapi kan itu ada gitu misalnya banyak angin bisa dirasakan positif tidak mengakui tidak bicara hanya melihat dan mendengar betul karena itu yang saya akan bilang karena bisa diukur angin mempunyai kecepatan dan percepatan demikian juga gravitasi bumi yang tidak bisa dilihat atau dilihat tapi kita bisa mengukurnya banyak poisonous gas yang tidak bisa dilihat didengar ataupun dicium tapi ada karena ada pengukurnya misalnya orang bisa mati gitu tapi tentang Tuhan ini tidak ada pengukurnya gitu jadi tidak semata-mata tidak bisa dilihat atau didengar tapi cara mengukurnya keberadaan beliau itu tidak ada gitu saya ingin bertanya cara berpikir seperti apa bila kita menggunakan pengukuran itu sebagai mul stock sebagai pengukuran bahwa sesuatu itu ada atau tidak ada menggunakan apa daya ukur misalnya misalnya bapak bilangkan angin tidak bisa dilihat tapi kita bisa mengukurnya oleh karenanya itu tidak cuma diukur percepatan angin kan ada makanya angin itu ada cuman misalnya Tuhan itu hanya dia tidak bisa dilihat oleh semua indera kita tapi diukur pun tidak bisa makanya itu sebenarnya kalau kita mau jujur sebenarnya tidak ada tapi kita takut dengan kejujuran itu dan belum ada freedom of speech di Indonesia jadi cara berpikir seperti apakah yang saya bisa membuktikan sesuatu tidak ada karena tidak bisa diukur pertama bahwa Tuhan tidak ada tentu juga tidak bisa dibuktikan tetapi bahwa Tuhan itu ada juga tidak bisa dibuktikan tetapi dapat diyakini dan dipercayai kalau orang misalnya contoh saja mempercayai apa yang dia dapat tentang Yesus jadi orang percaya bahwa ada Allah itu kasih karena dia percaya pernah ada manusia Yesus ada sedikit perbedaan dengan Yesus karena beliau pernah menjadi manusia jadi keberadaannya itu ada pernah ada setidaknya kalau mengenai kata diyakini itu kan thought and emotion jadi terus kembali lagi pada pikiran kita evidence masih belum ada keyakinan itu kan hampir semua keyakinan kita itu tidak dari observasi langsung tetapi kita mendapatkannya dari orang lain misalnya semula bahwa saya mendarat di Jakarta saya percaya bahwa itu Jakarta saya sendiri tidak pernah bisa mengecek tapi orang bilang Jakarta yang jelas begitu di dalam semua keyakinan kita diturung oleh manusia-manusia di sekitar kita karena itu misalnya beragama sendirian di hutan itu agak susah beragama beragama biasanya harus di dalam satu umat yang lalu juga menampung pertanyaan pertanyaan dan bersama-sama meyakini yaitulah hal agama jadi Tuhan tidak bisa dibuktikan saya dalam buku saya menalar Tuhan mencoba menunjukkan bahwa ada petunjuk-petunjuk yang membuat adanya Tuhan sangat masuk akal tapi tidak membuktikan orang bisa tetap menyangka saya beri contoh mengenai kematian ada dua kemungkinan dalam kematian dalam kematian kita ini habis atau dalam kematian itu kita tidak habis kita tidak tahu kita hanya bisa percaya bandingkan kematian itu dengan tiang beton di stasiun Paddington tiang beton itu di stasiun Paddington mendadak Harry Potter dengan dua teman mengherangkan penumpang lain menabrak tiang beton itu trut tertelan di dalam tiang beton habis menghilang kita dalam posisi orang-orang di peron itu terjadi apa dengan Harry Potter dan yang lain para sahabat Harry Potter tentu tahu bahwa lewat tiang itu mereka sampai ke peron nomor 9 34 di mana Hoax Express terangkat tapi yang penumpang lain itu heran kita dalam posisi itu tidak tahu apa di belakang tiang beton yang menjadi kematian kita habis ternyata ada sesuatu mulai Hoax Express ke Tuhan atau memang kita habis seperti yang saya khawatirkan kucing kami yang baru mati itu habis itu ya pertama Harry Potter itu adalah sebuah film dan ciptaan seorang manusia seperti kita tahu dan itu cerita hayalan yang kedua yang kita tahu kalau kita mati kita habis itu kita tahu dan there's nothing wrong with that kita akan tahu ya kita pasti akan tahu kalau kita habis kalau kita habis kita tidak akan tahu yang kita tidak habis itu suatu ide kita karena memang kita tidak ingin meninggal sebenarnya makanya kita membuat buku menulis buku membuat lukisan membuat disertasi dan lain sebagainya karena kita sebenarnya ingin oke masih ada pertanyaan lain bisa lebih pendek sedikit mungkin ada orang lain ya terima kasih ya oke Pak Wahyu silahkan Pak Wahyu bisa tanya langsung ke depan oke oke singkat ya ya singkat aja Ramo apa Wittgenstein ya apa Wittgenstein menerbitkan suatu artikel yang pendek atau artikel aja deh saat dia itu mengkaji filsuf lain yang kan dia itu kekacauan dimulai dari omong kosong filsafat istilah ini itu apa dia memberi memberi contoh filsuf-filsuf yang pada yang hidup di saat itu dan dikaji oleh Wittgenstein seperti kalau kita lihat zaman sekarang ya zaman-zaman kemarin Derrida kan membaca beberapa filsuf lalu mengudari istilahnya gitu ataukah Wittgenstein itu apa melakukan itu atau enggak atau dia berteori tentang itu aja gitu aja Ramo baca saja traktatus dalam traktatus tertiri dari kalimat-kalimat yang sangat pendek dimana ia tidak membicarakan filsuf-filosof tertentu tetapi bagaimana bisa mengombangkan dunia saya tidak tahu apakah Wittgenstein menulis tentang pemikir-pemikir lain dia mengungkapkan apa yang dia pikirkan sendiri ya oke terima kasih Ramo ya Ramo yang berikut dari Pak Hubert izin bertanya kalimat analisis adalah kalimat a priori yang tidak perlu ada pemukian apakah positif logis tidak memerlukan hipotesis jika tidak bagaimana para positif logis dapat memandang fenomena sosial misalkan konflik antar kelas atau kelompok ya ini kan bukan masalah analitis analitis itu murni a priori dan karena itu hanya berlaku di dalam kalimat kalimat yang memang pada dasarnya atau matematis atau identis atau sebagainya logis semua kalimat lain adalah kalimat sintetis dimana kita berdasarkan observasi kalau itu menyangkut realitas dalam dunia menyatakan hal-hal tertentu tentang itu jadi menurut positif logis tetapi tentu juga menurut kon pengetahuan kita justru sintetis pengetahuan analitis tidak menambah pengetahuan kita hanya membuat kita lebih mengerti jadi misalnya bahwa betul 5 tambah 7 selalu 12 itu tidak perlu dibuktikan dengan induksi jadi misalnya kita ambil 100 biji truk lalu ambil 5 ambil 7 ditambah menghitung 12 ambil lagi 5 ambil lagi 12 tidak perlu asal tahu arti kata 5 7 dan 12 tentu saja itu sudah apriori dan tidak bisa disangkal jadi tidak pernah 5 tambah 7 bisa menjadi 11 setengah tetapi yang lain itu semua sintetis sintetis itu menambah terima kasih Romo yang berikut dari Pak Keli pertanyaannya apakah bisa dijelaskan sekali lagi tentang language games dan kebermaknaan kalimat diukur dari Siti Bikansina dalam language games nah itu memang suatu istilah language games adalah sangat penting karena menunjukkan betapa luas bawasan yang bermakna ambil misalnya sebagai contoh bahasa teologis disitu dibicarakan misalnya dalam Kristianitas mengenai Tuhan bagi orang yang tidak percaya pada Tuhan dia tidak bisa ikut di dalam language games tapi bagi orang Kristiani mungkin juga berkhirang Islam dalam arti apa Yesus dapat disebut Tuhan dalam arti apa tidak ini bukan omong kosong ini sesuatu tentangnya ditulis buku ditulis buku pinter dan kalau orang yang tidak percaya apapun mengatakan omong kosong kita akan menjawab kamu tidak tahu itu hal yang sama tentu beraku bagi semua masalah etika apakah perang perang memulai perang dapat dipenarkan atau tidak ini pertanyaan yang sangat relevan termasuk akan dan dibicarakan tetapi kalau orang berpendapat bahwa hal seperti itu ditentukan semata-mata oleh perasaannya dia menganggapnya tidak relevan jadi kriteria language games adalah bahwa mereka yang terlibat bisa saling menanggapi bahwa bagi mereka itu masuk akal karena orang lain mengatakan wah tidak masuk akal yang kamu umumkan itu tidak relevan untuk mengatakan bahwa umumkan itu lalu memang tidak masuk akal hanya dia tidak mengerti terima kasih saya boleh mengambil contoh sedikit saya ambil contoh itu semua bunga nyanyi gembira nah ini tentu suatu pernyataan yang tidak bisa difalsifikasikan karena sulit menunjukkan bunga mana yang tidak menyanyi jadi apa perbedaan antara bunga yang menyanyi akan tetapi mereka yang menyanyikan itu sebetulnya juga tidak mau mengatakan umum kosong mereka juga tidak mau mengatakan bunga itu menyanyi seperti kita manusia menyanyi dengan maksud memuji Tuhan tetapi mereka melihat bahwa bunga itu menunjukkan kehadiran dan kebaikan Tuhan dan itu terungkap dalam kata menyanyi jadi melakukan semua bunga ikut pernyanyi ini bukan sesuatu yang sama sekali kosong tetapi tentu menyerempet ya menyerempet ya betul jadi Popper itu juga akan mengatakan tak bisa difalsifikasi itu ya baik yang berikut dari Pak Unggu Manggana menurutkan suara hati adalah kesadaran akan suatu otoritas yang secara mutlak mengikat manusia pada kewajibannya sedang di sisi yang lain Tuhan adalah sumber moral yang memberikan kebutlahan perintah kewajiban menggunakan suara hati manusia menurut Romo apakah dalam hal ini suara hati itu sama dengan suara Tuhan itu tentu suatu pertanyaan yang sangat baik saya sendiri membuat perbedaan yang dalam bahasa asli saya misalnya bahasa Jerman tidak bisa dibuat juga bahasa Inggris tidak yaitu saya bedakan antara suara hati dan hati nurani suara hati dalam bahasa Indonesia perbedaannya tidak setajam itu tapi saya merasa dibantu dengan membedakan begini suara hati itu hati nurani dalam situasi konkret jadi misalnya kita dalam kelompok ikut kesempatan korupsi lalu kita suara hati menegur kamu jangan mau ikut korupsi itu itu suara hati suara hati itu berakar dalam hati nurani hati nurani itu adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia yang normal jadi yang tidak sakit jiwa dan yang tidak lama-lama mematikannya bisa dimatikan bahwa kita selalu harus mengikuti yang baik dan positif dan tidak boleh memberikan ruang kepada yang buruk jahat tidak adil tetapi hati nurani tidak mengatakan apa yang baik dalam kasus kita misalnya karyawan ikut melakukan korupsi dia bisa saja bertanyakan apakah bagi saya yang gajinya tidak tinggi dimana semua ikut di dalam itu dan saya harus membiayai misalnya pendidikan anak-anakku betul-betul dituntut untuk tidak korupsi atau saya boleh ikut-ikut saja suara hati yang lalu mengatakan kamu boleh korupsi atau kamu bagaimanapun juga jangan korupsi itu tentu bukan langsung suara Tuhan disitu ada pertimbangan dia sendiri masuk dan harus masuk akibat perbuatan yang suara Tuhan menurut saya menunjuk pada Tuhan adalah hati nurani kesadaran mutlak bahwa kita harus baik dan tidak boleh jahat kesadaran yang tidak bisa dihilangkan kesadaran yang kita tahu menentukan nilai kita sendiri itu jadi Tuhan itu tidak semua maka dari itu suara hati bisa juga keliru orang bisa menarik kesimpulan dalam suara hati yang kemudian dia lihat wah ini salah ya jadi itu mungkin ini jawabannya saya jadi suara hati pertimbangan kita juga memainkan peranan pertimbangan kita sendiri tentu bisa keliru karena itu di dalam moralitas juga dikatakan ada istilah yang begini suara hati selalu harus diikuti juga kalau keliru suara Tuhan tidak bisa keliru bahwa kita harus baik dan tidak pernah boleh jahat itu tidak pernah keliru tetapi apa yang dituntut oleh kebaikan bisa keliru dan kalau itu berdasarkan suara hati kita tetap tidak berdosa tapi harus belajar mungkin berikut kali kita tidak akan seperti itu yang berikut dari parangga positifisme menjadi antitesis dari metafisika sedangkan agama lahir dari budaya dan metafisika mistisisme apakah positifisme logis ini mencoba meruntuhkan doktrin yang telah dibangun kaum metafisis seperti kata Roma tidak semua harus dibuktikan tapi jika sesuatu tidak dibuktikan akan selalu ada konflik dalam hal tersebut seperti hal sebukian akan yang mutlak bisa dibacakan sekali lagi saya tadi tidak menangkap persis permulaannya secara akustik itu positifisme menjadi antitesis dari metafisika sedangkan agama lahir dari budaya dan metafisika mistisisme apakah positifisme logis ini mencoba meruntuhkan doktrin yang telah dibangun kaum metafisis serta seperti kata Roma tidak semua harus dibuktikan tetapi jika sesuatu tidak dibuktikan akan selalu ada konflik dalam hal tersebut seperti halnya kebuktian akan yang mutlak jika tidak ada kebuktian akan selalu ada perdebatan yang tidak berujung jadi kita memang harus membedakan antara metafisikal agama metafisika adalah cabang filsafat memerlukan keahlian argumentasi mengetahui mengetahui apa yang diargumentasikan disitu untuk beragama orang tidak perlu ber metafisika ia harus bisa percaya dan kiranya ia juga memerlukan suatu umat suatu kelompok daripadanya ia dapat iman kepercayaan itu metafisika itu tentu kalah terhadap agama metafisika adalah pemikiran manusiawi metafisika juga berguna bahkan kadang-kadang penting karena mengajukan pertanyaan kepada agama dalam agama sendiri tentu ada juga banyak pemikiran manusiawi dan itu ambil satu contoh ya dalam kekristenan itu yang dulu sebetulnya menjadi dogma dan di konsili konsili Firenze tahun 1454 ditetapkan dengan sangat keras ekstra eklesiam mula salus di luar gereja tidak ada keselamatan itu tentu kalimat yang seperti itu tidak ada di perjanjian baru tidak ada kalimat itu dirumuskan dari Cypriano sabat ketiga dan selanjutnya gereja katolik dan saya juga tahu misalnya gereja-gereja protestanti Jerman sekarang berpendapat bahwa keselamatan yang datang dalam Yesus ditawarkan pada semua orang jadi juga orang ekstra eklesiam di luar gereja orang yang tidak dibaptis dia bisa selamat tidak seperti dipikirkan Agustinus mereka masuk neraka semua nah disini kita melihat tentu juga macam-macam pertimbangan manusia akan untuk orang bertanya apa mungkin Allah yang baik memasukkan orang ke neraka yang sama sekali tidak bermaksud menolak agama menarik dalam kasus ini pengalaman misionaris katolik besar Franciscus Saverius dia tahun 1549 sekitar itu ke Jepang misionaris pertama di Jepang bertiga mereka ke situ dan dia amat terkesan oleh budaya Jepang nah seorang Biku Jepang menanyakan dia karena dia mengatakan harus dibaptis supaya bisa selamat dia mengatakan bagaimana Allah bisa baik kalau mengizinkan sekian generasi orang Jepang masuk neraka hanya karena tidak pernah mendengar apapun tentang baptis Franciscus Saverius mulai bingung yang menulis ke Rupa bahwa dia bingung akhirnya membuat jawaban yaitu di dalam kedua surat Roma bahwa Allah sebetulnya menunjukkan hati hukumnya di dalam hati setiap orang dan dengan demikian orang yang juga tidak dibaptis bisa mengikuti hukum Allah bisa selamat itu contoh bagaimana pemikiran kita menentukan bagaimana kita mengerti Injil misalnya itu berlaku bagi agama lain tentu saja ini dari saya baik Roma yang berikut dari Pak Erwin pertanyaannya mungkin dengan pergeseran pemaknaan di Einstein terhadap bahasa dari bahasa yang bermakna itu yang tidak dapat diukapkan permainan bahasa merupakan upaya berdamai dengan bahasa itu sendiri upaya apa upaya untuk berdamai berdamai dengan bahasa itu sendiri berdamai dengan bahasa ya bisa saja kan salah satu unsur bahasa adalah kita mencoba mengerti jelas karena itu saya kadang-kadang harus bertanya supaya menangkap apa yang ditanyakan jadi itu itu di dalam diskursus juga dalam language game itu biasa ya kalau kita saling mengerti kita bisa menarik kesimpulan yang keliru maka kita bertanya ya Anda maksud apa atau kita mengat oh saya tidak setuju tapi dia akan menjawab bukan itu yang saya maksud saya maksudkan lain jadi kita memang dalam bahasa bahasa tidak seperti oleh positifisme logis dianggap adalah sesuatu yang seterhana hanya bermakna kalau mencerminkan pengalaman indra melainkan komunikasi jauh lebih luas Habermas misalnya menulis mengenai itu saya berikut dari Pak Wisnu Pak Wisnu pertanyaannya satu apakah positif ideologis pantas disebut selesafat adakah yang bisa disumbangkan positif ideologis terhadap hal-hal yang mengangkut estetika etika atau pomboralitas Tentu positifisme logis bisa sebut filsafat yaitu filsafat yang membongkar dirinya sendiri ini pemikiran kritis yang datang dari filsafat dari analisa bahasa yang merasa mencapai kesimpulan bahwa masalah-masalah filsafat yang sebenarnya adalah omong kosong dan sebaiknya filsafat dibersihkan harus diingat bahwa memang dua cabang terpenting filsafat adalah metafisika dan etika itulah dua cabang yang paling penting mengingat positifisme logis membuang dua cabang itu dia membersihkan filsafat dari filsafat dan karena itu Wittgenstein dalam traktatus merasa bahwa dengan traktatus itu menjawab semua pertanyaan filsafat sekarang filsafat sudah tidak ada tidak perlu dipikirkan dan dia orang yang konsisten menjadi guru SD dan tukang kebun di sebuah piara itu Wittgenstein orang yang konsisten dan konsekuen sangat mengakumkan dan tidak berhenti disitu oke ada satu pertanyaan berkaitan dengan suara hati pertanyaan lain lagi tapi ini berkaitan suara hati dari Pak Timoti apakah suara hati itu berasal dari dalam diri manusia atau suara hati itu bersumber dari Tuhan saya menjawab dua dua hanya lakit suara kelihatannya apa di atau gimana suara terdekat suatu keterbukaan di dasar diri kita kepada realitas di seberang dalam bahasa Jawa itu dikatakan bahwa kalau kita turun ke dasar suksma kita kita akan bersuntuhan dengan yang suksma yang suksma itu Tuhan saya pakai gambar itu kalau ada tanah sedikit pasah kita gali gali terus gali terus mendalam akhirnya akan ada air bersih di dalam tanah nah manusia karena diciptakan dengan roh dan roh itu terbuka bagi apa saja itu salah satu pengertian filsafat yang sangat mendalam justru tidak terbatasi pada indera wipada apa saja di dasar roh itu dia menyadari sesuatu yang datang dari Tuhan itu hatin urani sejak dan itu orang sederhana juga tahu bahwa ia diharapkan baik dan tidak jahat itu tidak diajarkan apa yang baik apa yang jahat dia belajar dari orang tuanya dari gurunya kita belajar dari masyarakat kita menjadi kritis kita mendapat pendapat yang berbeda etika ada segala macam cabang yang memerukam misalnya etika bisnis etika politik segala macam di sutup pemikiran manusia debat manusia bantah membantah manusia ada tentu itu tidak langsung dari Tuhan tapi bahwa di dalam semua dimensi kita harus baik itu lebih dari sebuah pemikiran pintu manusia ya itu saya kira itu dari asal jadi dalam arti ini suara hati tidak dari diri kita tetapi di dalam diri kita keterbukaan setiap manusia pada Tuhan ya berikut teronggol dari Pak Yosua pertanyaannya adalah tentang falsifikasi Karl Popper apakah falsifikasi berarti bukan mencari kepastian dari sebuah pokok pengetahuan melengkang untuk meneguhkan pokok pengetahuan itu sejauh dia belum dibuktikan secara terbalik apakah bagi Popper pengetahuan itu sendiri selalu bersifat sementara partisipasi kata apa itu atau saya salah saya baca ulang saja ya apa falsifikasi falsifikasi apakah falsifikasi falsifikasi ya ya oke diulangi ya ya apakah falsifikasi berarti bukan mencari kepastian dari sebuah pokok pengetahuan melainkan untuk meneguhkan pokok pengetahuan itu sejauh ia belum dibuktikan secara terbalik apakah bagi Popper pengetahuan itu selalu bersifat sementara disitu Bapak akan mengatakan kita punya sebuah hipotesa misalnya hipotesa semua burung gagal itu hitam hipotesa itu masuk itu masuk akal karena bisa difalsifikasikan karena kita bisa asal kita bisa menunjukkan jadi kalimat itu masuk akal karena berarti menolak bahwa akan muncul seikor burung gagak yang tidak hitam maka munculnya burung itu akan memfalsifikasikan nah untuk memperkuat hipotesa perlu dicoba segala macam untuk memfalsifikasikan dan kalau tidak berhasil makin tidak berhasil makin kuat hipotesa tentu kasus burung gagal itu agak sederhana hipotesa itu suatu hipotesa yang secara mantap mempertahankan diri terhadap falsifikasi misalnya semua hipotesa mengenai hukum alam seperti dirumuskan oleh Isaac Newton boleh disebut teori bukan lagi hipotesa tetapi teori tentu sebuah teori juga masih bisa difalsifikasikan teori hukum alam Isaac Newton itu bukan difalsifikasikan tetapi ditunjuk oleh fisika kuantum terbatas pada alam makro tidak pada alam mikro jadi perkembangan seperti itu mungkin tetap kita boleh meyakini perhitungan mengenai percepatan jatuh batu dari 10 meter dan hal seperti itu jadi perbedaan antara teori dan hipotesa adalah bahwa teori adalah yang oleh hampir atau semua yang bersangkutan ilmuwan bersangkutan dianggap hipotesa itu amat kuat lalu itu teori terima kasih Romo satu lagi dari Pak Yusuf pertanyaannya adalah teori korespondensi tentang kebenaran adalah bahwa kebenaran merupakan persesuaian antara pernyataan mengenai fakta sorry pernyataan mengenai fakta dengan faktanya sendiri atau antara pikiran dengan realitas situasi wikoman bagaimana penjelasannya dalam hubungan dengan pendikiran Wittgenstein dalam hubungan dengan pendikirannya Wittgenstein Einstein Wittgenstein 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 tentu saja faham kebenaran biasanya kebenaran menyangkut bukan realitas tetapi pernyataan tentang realitas dan disitu tentu ada banyak sekali teori kebenaran suatu pernyataan tentang realitas indravi adalah benar kalau realitas dipersepsi sesuai dengan pernyataan itu jadi pernyataan saya sekarang sudah sekarang masih hujan pernyataan itu benar karena saya melihat itu hujan apakah penglihatan saya dari jendela saya sekarang bahwa di luar memang hujan benar itu lain hal mungkin ada kesan bahwa hujan tidak tetapi itu kebenaran kebenaran itu adalah katakan saja pernyataan yang berhasil mengungkapkan yang dimaksud atau what is the case itu tidak hanya indrawi tetapi tentu kebenaran misalnya kebenaran kebenaran teologis kepercayaan misalnya kristiani mengenai trinitas itu kebenaran kriteriannya apa itu kebenaran bagi mereka yang percaya secara kristiani bisa ditunjukkan bahwa orang yang tidak percaya pada misalnya dogma kalsedun tidak lagi termasuk kepercayaan umat kristiani tetapi tidak bisa dikatakan bahwa dia objektif tidak benar tentu tidak itu kebenaran yang dipercayai yang mereka yang tidak percaya termasuk kelompok itu saya kira ini mungkin satu yang terakhir ini terakhir Romo ya saya kira Romo sudah banyak terpengar dijawab ini mungkin terakhir bagaimana teori korespondensi itu dibiarkan dari sudut pandang falsifikasi Popper apakah dari sudut pandang Karl Popper ya Popper apakah bisa divalsifikasi teori korespondensi kebenaran itu bisa divalsifikasi teori korespondensi itu hanya salah satu uncur mengenai kebenaran kebenaran bisa juga jauh lebih kompleks karena korespondensi tidak bisa diobservasikan Popper itu juga tidak bicara mengenai ungkapan pernyataan pernyataan singgulir tetapi pernyataan yang menjadi teori jadi yang menambah pengetahuan kita kalau saya melihat keluar jendela yang sekarang hujan amat teras itu bukan sesuatu yang perlu divalsifikasi karena saya mengatakan di luar hujan teras itu bukan satu teori tapi satu observasi bisa saja kalau orang di kamar saya mengatakan kamu keliru itu tidak hujan oke tetapi kalau saya membuat hujan deras di luar itu karena konstelasi atmosfer tertentu ini tentu suatu teori yang harus ditek apakah benar atau tidak dan ditek dengan falsifikasi Popper jadi teori korespondensi itu menyangkut masing-masing observasi Popper itu mengenai teori terima kasih Robo teman-teman kita melihat kondisi Robo juga banyak pertanyaan dijawab Robo dan terus-menerus sebagai penutup Robo Magnus saya ingin satu komentar saja kalau begitu apa yang kita bisa dapatkan dari positifisme apa yang bisa kita pelajari teroleh dari positifisme terkait dengan epistemologi karena seorang-orang positifisme lahir lalu dia bunuh diri sendiri sekarang apa yang bisa kita pelajari dari positifisme jadi saya sendiri tentu sangat terkesan bahwa Wittgenstein seorang yang berpikir keras dalam tradisi analisa bahasa berdasarkan bahwa dia keluar dari kerangka pikir yang sempit yang ada positif logis dan di positif logis ada yang saya sebut orang etika dia sedikit saya pelajari karena saya etika dia mengatakan semua pernyataan etika itu hanya mengungkapkan emosi itu lemah sekali sampai hari tua dia begitu Wittgenstein berpikir terus dan dia sudah menyadari sangat dini bahwa dalam pembongkaran pernyataan filsafat yang dia anggap semula tidak berarti ada hal-hal yang tidak kenal rupa-rupanya manusia ada hal-hal yang bermakna hal-hal etis yang juga kelihatan dalam sikap etis Wittgenstein dimana dia mau menjadi prawa atau sebagainya dari orang sederhana melepaskan kekayaan dia lalu menemukan dia terbuka untuk akhirnya sampai ordinary language filosofi dimana dia mengatakan sebetulnya semua bahasa yang bersangkutan bermakna itu mempunyai arti tidak berarti tidak bisa saling membantah karena bisa saja keliru tapi mempunyai arti bukan umum kosong dan hanya kesimpulan saya tentu juga yang ada mungkin pada akhir teks saya akhirnya Wittgenstein menemukan sesuatu yang tanpa perjalanan 60 tahun filsafat analitis itu kita semua sudah tahu bahwa kalau kita berdebat mengenai masalah etis juga masalah metafisis itu bukan kosong tetapi berarti jadi akhirnya Wittgenstein menjadi normal kembali dan tidak perlu semua orang mengikuti jalan susah dari positifisme logis sampai philosophical investigations dan karena itu bahwa Wittgenstein dalam banyak sekali diskursus filosofis di Jerman di Pransis dan sebagainya tidak banyak memainkan peranan bisa dimengerti itulah terima kasih banyak sekali Robo Faktis teman-teman Robo Faktis usia 86 tapi masih sangat enerjik dan membikirkan kita banyak wawasan banyak sekali terima kasih Robo seharusnya Pak Rektor mengikuti acara ini tapi beliau karena ngajar hanya beliau kirim salam yang hadir dari Aortu Pak Pempatu Lektor 4 Pak Joseph Ernest Pak Joseph apakah mau mengatakan sesuatu kepada Robo terima kasih saya kira kehormatan sungguh buat UKSW bisa menghadirkan Robo terutama saya sendiri di pendidikan bahasa Inggris keilmuan saya sehingga saya belajar ilmu baru Wittgenstein saya bilang kalau saya belajar ilmunya itu Mikhail Bakhtin dan Follow Sinov tetapi ternyata Wittgenstein membuka wawasan baru saya belajar itu language games tadi sangat bermakna buat saya dan akhirnya logiko positifisme ini yang secara umum itu tidak membuka ruang untuk etika tidak membuka ruang untuk apa beyond indrawi itu bisa saya kira bisa dimaknai menjadi make sense kembali itu bermakna saya kira jadi language games terima kasih untuk paparanya saya atas nama pribadi dan juga UKSW sekali lagi terima kasih banyak untuk romopatis demikian Pak Sam terima kasih sekali lagi teman-teman kita akan apa berdoa setelit kita foto-foto jadi kita dua tutup setelit foto-foto saya minta kesedihan Bu Pendeta Juliana Takoh Bu Juliana ada namanya ada tapi apakah orangnya ada Bu Juliana ada halo Bu Pendeta ada oh silahkan Juliana tolong kita tutup setelit teman-teman jangan keluar dulu kita foto-foto dengan romopatis dulu silahkan Bu Juliana baik suara saya jelas ya Pak Sam jelas mari kita berdoa Bapak yang baik kami bersyukur berterima kasih di minggu kelima ini dalam kursus epistemologi kami boleh lagi mendapat wawasan yang baru dari orang tua kami Romo Magnis terima kasih Bapak untuk kesempatan dan keadaan yang boleh kami nikmati membekali dan membahani kami untuk kehidupan kami ke depan lebih baik lagi dan lebih bermanfaat bagi banyak orang dan kehidupan ini terima kasih untuk penyelenggara yang juga terus konsisten untuk memprogramkan kegiatan kegiatan-kegiatan seperti ini sehingga kami lebih banyak lagi mengalami hal-hal yang baru untuk kegiatan dan kehidupan kami selanjutnya berkatilah kami yang boleh hadir dan juga narasumber pada sore hari ini kami bersyukur berterima kasih mengakhiri semua dan membahankan tuntunan pimpinan serta penyertaan Tuhan untuk hidup kami selanjutnya terpuji terpuji Bapak di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Amin terima kasih Terima kasih telah menonton